P.S.S. Leman harus tak klub di kandang sendiri dari tamunya Persebaya, Surabaya. Tuan Rumah menyerah dengan skor 0-1 atas Persebaya, Surabaya di Stadion Maguaharjo Sleman pada Sabtu 27 Agustus 2022. Goal sematawa yang Persebaya dicetak oleh Silvio Junior di menit ke-29. Goal ini sukses membuat Persebaya membawa pulang 3 poin. Pelatih Persebaya, Aji Santoso memberikan komentarnya usai membawa pulang poin penuh dari Sleman. Hasil ini sangat kami syukuri. Kenapa? Karena baru away keempat kami bisa mendapatkan poin. Poin itu 3 poin pula. Kata Aji, usai pertandingan. Hasil yang didapat, kata Aji adalah hasil kerja keras seluruh pemain. Para pemain Persebaya dinilai Aji mampu tampil tangguh dan meredam permainan P.S.S. Leman. Aji mengakui pertandingan melawan P.S.S. Leman berjalan dengan ketat. Kedua tim sama-sama tampil ngotot saling menyerang. Di sisi lain, Persebaya tampaknya kembali temukan pemain muda bertalenta. Pemain tersebut ialah Andre Octaviancia alias Andre Cobra. Ex-pemain Persikabos 1973 itu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini. Kepercayaan pelatih Aji Santoso pun dibayar tuntas oleh pemain berjuluk Andre Cobra. Pasalnya, Andre berhasil menjadi pemutus serangan lawan sepanjang pertandingan. Ancaman-ancaman yang diberikan oleh P.S.S. Leman pun tidak mampu untuk menyamai gol yang didapatkan oleh Persebaya Surabaya. Pemain berusia 19 tahun itu pun dijuluki sebagai penjaga karena penampilannya yang mampu memutus serangan lawan. Beberapa kali dia berhasil memutus serangan lawan dan mendistribusikan bola kepada Marcelino atau Dani yang berada di sisi depan. Dengan skema ini, melahirkan beberapa peluang untuk Persebaya Surabaya. Penampilan apik dari Andre Cobra pun langsung mendapatkan pujian dari bonek. Hal itu seperti dikutip dari akun Surabaya Fans 27. Pugahan itu pun langsung mendapatkan respon positif dari para bonek. Ada pun kemenangan Persebaya Surabaya atau P.S.S. Leman menjadi pekal positif bajul ijo jelang menghadapi musuh berat pada pekan depan. Persebaya bakal dihadang oleh juara bertahan yakni Bali United. Tepatnya pada pekan ke-8 BRI Liga 1 dan digelar pada 2 September 2022 mendatang.